Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahliya satriya wa sirli amriya wa hlil uqratam milisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala siddhin amulana muhammadin wa ala alihi wa sallafi asmin nama ba'du Ini gak harus ilmu dulu apa ngaji ijazah dulu ini Ini malah aneh Cek 1 2 Ini gak usah ini aja Ini ngaji ilmu dulu nanti bagian terakhir ijazah Bismillahirrahmanirrahim Ini riwayatul Bukhari Haddasana abdu'ah bin yusuf Haddasana les Haddasana sa'id al-maqduri Al-nabi Al-nabi yurirah 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 Ya semua nabi yurirah Punya apa Mujizat Mujizat itu hal yang luar biasa Yang memastikan manusia itu Gak bisa menyainginya Atau menandinginya Dan rata-rata Mujizat nabi dulu itu fisik Misalnya ontanya nabi sholah itu kan ontah Tapi keluar dari batu Itu kan aneh Aneh sekali Atau tongkat Nabi Musa Bisa Simsalabim mengeringkan laut apa? Merah Semua Nabi itu punya mujizat dan semuanya berbentuk fisik Kecuali mujizat Rasulullah SAW Itu berupa Al-Quran Al-Quran itu konsep ilmiah Terus kata Rasulullah SAW Tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar Dan sampai hari kian Sekarang kita logika Andekan kamu punya tongkatnya Nabi Musa Kalau kamu suka uang Kepikirannya dijual apa dipakai Kalau kamu suka uang Kalau kamu ahli suudan itu pikirannya enggak Ini asli enggak Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya Mungkin dipakai ngakali orang atau apa Pokoknya bayangkan itu miliknya Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu Ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah Lagipula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat Nah beda dengan mujizatnya Quran itu semuanya ilmiah Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat Di antara ayat-ayat Allah atau apa? Nanti kalau ditakdir cerai Saya enggak menyarankan cerai Kalau ditakdir cerai Itu masih dimotivasi sama Allah Jika suami istri itu cerai Jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik Istrinya nanti dapat suami lebih baik Jadi yang masa lalunya ada keperahara Kan banyak orang suaminya meninggal ketika neka lagi ditanya Kangen sama suami pertama Alhamdulillah ini lebih baik Padahal suaminya yang meninggal itu berharap Istrinya ini kangen Ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik Jadi Quran itu menunggui kita Kita tidak bunuh diri Itu ya barokahnya Quran Karena problem apapun kita dinaseh hati Sabar dinaseh hati Kan enggak mungkin Kamu pegang tongkatnya Nabi Musa Punya masalah apa saja Ngelihat tongkat Bisa apa tongkat Tapi kalau Quran kan nasihat Solusi Makanya Nabi berharap Dengan Quran ini Saya berharap pengaruh saya Pengikut saya Terbanyak ilah yaumil Terus beliau dikomentari begini Ini Fathul Bari Sarahnya Bukhari Al-muradu anna mu'jizatil anbiya Ingkarotot bingkiru di aksorihim Falam yusyahidha illa man khadroha Problem mu'jizat Nabi-Nabi dulu itu kan fisik Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib Itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah Itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu Selebihnya tahu tongkat ya di museum Tapi kalau Quran menjadi solusi Menjadi solusi Menjadi panduan Menjadi pegangan Itu ilah yaumil Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya Dulu ini cerita ya Dulu itu ada orang kafir Cerdas namanya Juber bin Mutim Itu sangking pintarnya dia Pintar juga tokoh Itu sebagai delegasi pembebasan Asro Badrin Jadi tawanan-tawanan perang badar Itu mulai dulu ya ada negosiasi Mau dibebaskan Terus orang-orang kafir ini Menugaskan namanya Juber bin siapa? Mutim Ini ada di Bukhari Karena ini ngaji di Jakarta Kalau orang enggak tahu hadir Jika tanya ini soh hendak Orang enggak tahu kok tanya Padahal kalau dibodoh ini itu Ya enggak tahu Tapi ya tetap tanya Hadirnya ini soh hendak Ini kata kiai apa kata Nabi? Memangnya kata Nabi kamu dengarkan Ya lewat kiai Setelah itu Juber itu datang ke Medina Dengar ini Datang kemana? Kemudian dengar Nabi baca Wattur Pas sholat maghrib Juber karena Nabi dulu Enggak ada hotel Enggak ada pondok Pondoknya Nabi hanya Sufah itu Nabi baca Baca maghrib Bukan diskusi Bukan debat Baca Wattur wa kitabim Mashtur firroqim Mansur wal bayitil ma'amur Wassapo fil marfuq Wal bakhrir Masjur Terus Kemudian sampai pada titik ayat Masak manusia atau alam raya yang mawjudat Yang nyata Yang wujud Nyata Kemudian asal-usulnya itu ketiadaan Ini kan hadihil alam mawjud Alam ini kan nyata Masak sesuatu yang nyata Penciptanya itu tidak nyata Jadi gak mungkin ada faham nihilism Kalau faham nihilism Berarti melahirkan teori begini Al-adamu yakhluku mawjudan Sesuatu yang tidak ada Menciptakan yang Itu kan Akal gak bisa Menerima Kalau sesuatu ini ada Penciptanya pasti Ada Terus Akhirnya jubur penuh itu Simpuh di depan Rasulullah Terus bilang Ya Muhammad Kada kolbi ayatir Hampir saja hati saya terbang Kalau riwayatnya Imam Ahmad Faka'an namah sudi akol bihati Saya dihancur Semua teori yang saya bawa Untuk ngelawan kamu Sekarang luluh semua Hancur semua Yang benar adalah teori anda Bahwa Tuhan itu satu Dan Tuhan itu ada Sebelum semua makhluk Coba kalau Nabi Muhammad Ada jubur penuh itu Terus Nyembunyikan tongkat Dekat mikrob Terus dilihat ini apa Paling pikirannya ini Dari kayu apa Terus Yang bentuk tongkat itu Tukang Pemahatnya Siapa Kok kurang keren Kalau dipelitur gimana Kan malah panjang Kira-kira Kalau mujizat itu Dari tongkat itu Malah panjang Panjang lah Pokoknya Panjang Lagipula kamu coba Kan gak arah mandi Itu yang mandi kan Nabi nya Bukan tongkatnya Coba tongkatnya Nabi Muhammad Bisa dicoba Coba anak-anak Beki itu Dipakai mukul kucing aja Gak mesti mati Jadi gak jelas Mujizat-mujizat seperti itu Tapi kalau Quran Menunggui Sampai sanging hebatnya Quran Teori rasionalitas Soal kampanye Dimana Tingkat Tingkat ya Tingkat validitas Tingkat Kebenaran Quran Itu bahkan bisa di uji Tanpa membuktikan Tanpa apa Cukup pakai akal Saya gak bosan-bosan Cerita ini Karena ini Khazanah kita Di kitab Nailul Ma'mul Itu di kitab Usul Fekir Saya berkali-kali Cerita ini Karena ini Untuk menunjukkan Bahwa Quran itu Likau miyakilun Likau miyata faq Haru Ada seorang Kiai Seorang ustad Kiai dulu Ya dulu itu Emang orang soleh Alim terus jadi Kiai Kalau Kiai sekarang itu Macam-macam Nganggur Terus ingin jadi Kiai Terus Daftar gitu Ada lowongan Di hayasan Masuk Ingin jadi ustad Karena dengar ada gajinya Dulu tidak ada Seperti itu Dulu itu Kalau ustad Kiai pasti soleh Karena dia alim Terus ingin orang lain Mendapat ilmunya Kalau sekarang Gak ada hayasan sehat Guru gajinya sekian Yang gak ingin jadi ustad Itu daftar Karena ada Gaji Apalagi ada kabar Ada gaji Ada mes Ada Wah Yang daftar banyak Tapi mentalnya Tidak Kiai sebetulnya Ya Kalau saya mentahnya itu Baik gak bagus Ya setengah baik Ya maksudnya Setengah baik Ya ada baiknya Namanya profesi ngajar Itu kan baik Tapi setengah saja Karena motifnya itu Nyari gaji Bukan Ingin mencerdaskan Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Imam Amudi Itu guru matematika Saya gak Bersen-bersen ceritain Guru matematika Muridnya sampai takut Ini masuk surga Anda Kiai kok gak ngajarin Istihosa atau tahlil Malah ngajarin Matematika Beliau meninggal Terus Muridnya tanya Maaf ala wahubik Kira-kira gitu Apa yang dilakukan Allah Allah nyambut Anda gimana Terus kata Imam Amuti Bagus lah Disuruh ngajar malaikat Karena malaikat kan Gak pernah kayak Anak bagi Gini ngaji Gini Malaikat itu gak pernah ngaji Dia iman Iman saja Karena tahu surga Tahu neraka Terus iman gitu saja Jadi imannya Malaikat itu gak keren Keren kita Imannya Itu yang ngetikan Nabi loh Saya Nabi pernah tanya Sama sahabat Iman yang paling keren Siapa Jawabannya sahabat malaikat Ya enggak Karuan malaikat iman Dia yang Tahu surga neraka Tahu segalanya Masa ada Nah imannya Pasti iman lah katanya Terus ya para sahabat Engkau Engkau iman ya wajar Kan menangi saya Nemuin saya Yang hebat itu Orang-orang yang Tidak melihat saya Tidak saya didik Tapi tetap Iman Karena didik akal Ya tadi Didik Quran Apa didik Quran Sama siapa Tek bahasa Arabnya Masa enggak Terus Mama Muti kata Allah Suruh dia Ngajarin para malaikat Cara menemukan saya Malaikat dikumpulin Terus Mama Muti Disuruh ngajar Sama singat Kata-katanya Allah di mimpi itu Istadillah Istadillah Allah Wahdaniyati Bihadroti Malaikati Tolong ajarkan Cara menemukan saya Padahal Anda ini manusia Yang tidak melihat saya Anda di Jakarta kan Nihanya gedung-gedung Paling jadi khayal Terus nikmat lah Anda ikut punya Tapi ikut nikmat Orang deso-deso Kalau ke Jakarta Itu pokrol Wah di Jakarta Gudungnya tinggi-tinggi Tidak kayak kampung sini Lohdak ikut punya Ikut bangga Di Jakarta Orangnya cantik-cantik Tidak kayak orang sini Padahal dia Tidak dapat orang cantik Jadi Allah itu Sangking pintarnya Miskin-miskin Bisa berkhayal Dan bahagia Itu Alhamdulillah Akhirnya Itu apa Ini anak-anak bikini Ini saya tak niati ngajar standar Anak-anak akademik Terus Pertama yang diajarkan Hanya bilang gini Sama si apal teknya Ya malaikat tawahe Para malaikat Terus beliau bilang Nisbatusnaini wassalasah Ilamalani hayatalahu Nisbatul fari ilal asli Angka itu Jumlahnya berapapun Dua, tiga, sampai triliunan Semuanya itu Nisbatul fari ilal asli Benisbaid ilal wahid Nisbatul fari ilal asli Angka dua ya cabangnya satu Tiga ya cabangnya satu Satu triliun ya cabangnya Satu Tetap yang asal-usul Adalah angka Satu Itu nangis semua malaikat Cora Jawa itu Mandi imanku Iman Kaya imanku Makanya imannya Umatul Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Itu pedenya Yakinnya Kayak imannya malaikat Kalau Tuhan itu Satu Karena angka Enggak bisa dimulai Kecuali dengan angka Satu Makanya Nisbatusnaini wassalasah Ilamala nihayatalah Iku nisbatul fari ilal asli Semuanya itu Nisbatnya Cabang ke Indum Berarti semua Alam raya ini Tetap asal-usulnya Satu Yaitu Kulhuwawahu Ahad Nah itu Namanya akal Umatnya Rasulullah itu Ditinggali mujizat akal Lewat panduan Quran Sehingga meskipun Kita tidak menangi Rasulullah Tidak menangi Sohabat Kita tidak tahu Malaikat Jibril Tapi cara iman kita ini Tidak kalah keren Yakin hakul Yakin Terus kedua Gambar Kamu gambar rumah Gambar hewan Gambar apa saja Mesti dimulai Satu titik Entah gambar kamu bagus Entah jelek Tetap dimulai Satu titik Nah titik ini namanya Nuk totul wujud Semua alam raya Dimulai dari satu titik Yaitu Nuk totil wujud Makanya Quran Dimulai Bismillah Dan Bismillah itu Dipilih sama Allah Pakai pertama Bak itu ada Titik Itu kata semua ulama Itu titik itu singkatan Dari B Karena saya Semuanya A Ada B itu karena saya Jadi makanya Santri Santri Beki Tidak usah membayangkan Kamu jadi wali Terus bisa terbang ke Mekah Tidak usah Kalau terbang ke Mekah Ya sudah umrah saja Bayar Kalau tidak ya Maklaran ke B A Cari gratis Ya gratis Dapat orang 10 Gratis Satu Terus orang Tidak umrah Dirayu Supaya umrah Rebet Itu pelanggaran VK itu Kalau orang punya hutang Itu wajibnya Nyawur hutang dulu Wah Rebet Saya itu juga sering bingung Di kampung-kampung Khusus sama umrah Kenapa Dapat gratisan Minta uang saja Buat nyawur hutang Tidak boleh Wah secara VK yang wajib itu Nyawur hutang Bukan umrah Tidak boleh Khusus diminta uang Tidak boleh Harus umrah Sudah gitu Saya ini bingung Khusus mau umrah Tidak nikmati Kenapa Disuruh ngajar Repot semua Kalau ibadah Mergawi Ya gini Bingung semua Ya saya mohon Anak-anak bikin Semuanya yang seneng Quran itu Harus seneng Sampai kayak saya Sehingga tahu Istidlalat Mencari Tuhan Dengan cara Tauhid Yang berbasis akal Itu Seduhir Imannya Malaikat Jika di kelas men Iman itu Manusia ulul ilmi Kita-kita yang Nekuni ilmi Itu nomor satu Praktiknya Karena nomor satu Itu Allah Karuan kan Zaidah Allah kan Tidak tertandingi Zaidah Allah Terus Malaikat kan Karuan Karena langsung Menyaksikan surga Dan Ketiga Bahwa ulul Ilm Berarti praktiknya Kan nomor satu Kalau kompetitornya Semuanya manusia Ulul ilmi Nomor berapa Satu kan Nah nomor tiga Kan dari Allah Malaikat Ulul ilm Berarti kalau kompetisinya Antar manusia Nomor berapa Satu kan Nah kenapa Ulul ilmi Di nomor tiga kan Tapi dari Allah Malaikat Kerennya kayak Karena cara Iman ulul ilmi Itu Tidak ada Ragunya sama sekali Kamu ragu Tidak Kalau dua Cabang dari satu Tidak pernah Tidak ragu Semua gambar Seruat apapun Dimulai dari satu titik Ragu tidak Tidak kan Nah Imannya Umatnya Nabi Karena dipandu oleh Quran itu Seyakin itu Sehakul yakin Nah itu Terjubar Menjadi iman Terus kata Allah lagi Kalau kamu Tidak percaya Saya yang bikin Langit bumi Ya gampang dong Kamu saja yang ngomong Kalau kamu yang bikin Paling orang sepakat Kamu stres Terus hanya ayat gitu Kalau kamu Tidak yakin Allah yang bikin Ya silahkan Anda klaim saja Kalau kamu yang bikin Langit bumi Balai yakin Kamu juga Tidak mau Dibilang stres Nah ini Terus-teruskan Makanya Mujizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran Karena Al-Quran Ini cerita Tentang hukum-hukum Akal Cerita tentang Logika-logika Peradaban Misalnya Logika peradaban Contoh paling gampang Di-Quran itu ada Sekian ayat Yang Allah cerita Peradaban Misalnya Wah ahsinu inna Wah yuhibbul Muhsin Itu di Dikutip Terus kemudian Disimpulkan Dalam peradaban Kata si Idina Ali Karena mau wajah Ngetikannya gampang Ahsin man syikta Takun amiro Kamu berbuat baik Saja sama seseorang Maka otomatis Kamu akan jadi Pemimpinnya Ada orang Tidak tamat SD Tidak tamat papa Gobloknya Minta ampun Tapi karena Gaji seorang pakar Oh kamu tak gaji Satu bulan Satu miliar Perusahaan saya Jadikan besar Itu dikongkan Ngalor Ngidul Ya nurut Hanya karena Dia Ihsan Terus Dan kamu Jangan butuh Orang lain Siapapun dia Maka kamu akan Setara Misalnya ada Menteri orang Antri mau salim Tapi kamu tidak butuhkan Tenang saja Tapi kalau kamu butuh Habis ya Iya kan Kamu tidak butuh Seseorang Maka kamu Posisinya akan setara Kamu harus Supan Karena punya utang Punya utang jasa Kalau tidak punya apa-apa Kan setara Iya enggak Misalnya kamu Jejer rektor Atau jejer menteri Jejer apa saja Kalau kamu tidak punya utang Kamu jejer menteri Tidak punya utang Sama jejer satpam Tapi punya utang Takut mana Kalau butuh Itu mesti kalah Ada pejabat Misalnya Enggak begitu cantik Sama perempuan cantik Yang kamu butuh Ini dicintai Takut Padahal enggak jelas Ini pangkatnya apa Jadi dalam hukum sosial Kata Siti Nali Kamu jangan butuh Seseorang Maka kamu akan Setara Terus yang terakhir Dan silahkan Butuh seseorang Maka kamu akan Jadi budak dia Ya coba Misalnya Anda Seorang profesor Seorang alim Seorang getop Misalnya Mencintai janda Di ujung kampung sana Jalan kaki 2 kilo Padahal itu Tidak tamat SD Tapi gara-gara seneng Kacau kan Logika Kepangkatan hilang Hilang semua kan Jadi Itu hukum peradaban Itu mewakili Isi-isi sosial Yang diterangkan Yang diterangkan Quran Jadi paketnya Tiga tadi Kamu berbuat baik Sama seseorang Maka kamu bisa Memimpin Kamu jangan butuh Seseorang Maka kamu akan Setara Kamu ketemu Orang terkaya Di dunia Ketemu orang terkaya Di dunia Kamu jejer Kamu enggak butuh dia Tenang kan Bisa setara kan Tapi kalau butuh Harus sopan Ngajukan proposal Harus berakhlak karima Makanya sekarang Anda kok berakhlak Kenapa Ternyata mau nyalek Biasanya anda berakhlak Kok berakhlak Ada apa ini Makanya guyonan Di rembang itu Beb Hussein Kalau ada orang Mudah-mudahan sopan Sama temannya Temannya curiga Kok utuban sopan Mau utang ya Zaman akhir itu Ya di semua daerah Sama Pak Rektor Kalau ada teman Biasanya enggak sopan Kok sopan Itu temannya curiga Ini Pak Rektor Kok tumben sopan Ada apa ya Karena dimana-mana Orang butuh Pasti beretika Kamu punya teman Paling berdua Kalau mau utang Berakhlak Atau misalnya Kamu punya adik cantik Terus punya teman Berdua Kalau cinta adik kamu Berakhlak Biasanya enggak sama sekali Enggak berakhlak Gara-gara butuh Menjadi Berakhlak Ya jadi hukum sosial itu Ya kuncinya tiga tadi Ahsin man syikta takun Amirah Terus Baguslah kalau yang seneng saya Kalau yang seneng saya enak Enak lah Tidak jagungan Tidak ngopi Enak Yang enggak seneng saya Enggak ngarah utang Uang itu Kamu punya tetangga Enggak seneng kamu Aman kan Enggak akan pinjem uang Kan pinjem mobil Enggak seneng kok Makanya Mbak Saffi itu Kalau ngerti kan Dicirtarin orang Ya Aba Abdillah Bagilin Ya Aba Abdillah Orang itu enggak seneng kau Bagus lah Kenapa bagus Orang yang Enggak seneng kamu Maka membebaskan Kamu Enggak akan pinjem uang Pinjem mobil Enggak akan ganggu waktu Kamu kan enggak seneng Justru yang seneng-seneng Masalah pinjem terus Imam Saffi itu Orang yang anggap dunia itu Selesai Ada yang cerita Ya Aba Abdillah Orang yang tadi Cium tangan engkau Yang hormat engkau Diluar maki-maki engkau Ngerasain engkau Ngata-ngatain engkau Ya bagus lah Kok bagus gimana Berarti saya wibawa Di depan saya enggak berani Berarti saya wibawa Di depan saya enggak Enggak berani Oleh itu Makomnya Sudah kulillah Sumadarhum Fikhautihim Ya lah Sudah dunia itu selesai Sudah agak penting semua Itu kalau kamu Anak-anak baik Ahli Quran Sudah ayatnya Kulillah Sumadarhum Fikhautihim Ya lah Sudah Lihat Allah saja Agak penting Makhluk-makhluk itu Sudah makhluk semua Agak penting Sempenting Allah Nah kita ini Ditunggu ini Mujizat Seperti itu Bayangkan misalnya Kita ditunggu ini Tongkatnya Nabi Musa Saya ngajar disini Ini tongkat Terus nanti yang tanya Gus itu kayu apa Gus Nanti yang kolektor Tanya itu harganya berapa Gus Ruwet Ruwet Apa Terus yang ahli seudon Itu asli gak Gus Yang ahli seudon Kan mesti tanyanya Gitu Itu asli Enggak Gus Repot Repot Pokoknya Tapi kalau Quran Kan jelas Ya terus Saya teruskan Terus Al-murad Anna mu'jizatil amyya Ingkaradut Bingkidori Aksu Wa mu'jizatul quran Mustamirratun Ila yaumil Tihara Wa kharkuhu Lil'adad Fi uslubihi Wa balagotihi Wa ikhbarihi Bilmaukhibat Terus kata Ini yang ngarang Fatul Bari Syarahnya Imam Bukhari Fala yamurru ashrun Minal aksor Illa wa idharu Fihiseun Mimma akhbaru Bi an'aw sayakun Yadullu ala Sikhati dakwahu Wa idha Aqwal muhtamilat Wa takmiluhu Viladhi ba'dah Wa kilani Anal Al-makna Anal mu'jizat Al-madiyah Karena khisiyatan Tushyahadu bil-absor Karena Koti soleh Wa aswa musa Mu'jizatnya Nabi-Nabi dulu Itu hanya Hanya pelengkap Hanya nuruti Keinginan mata Seperti Dasatnya Apa Laut merah Diseblak Atau dipukul Sama tongkatnya Nabi siapa Itu semuanya itu Hanya Memanjakan mata Urusan mata Terus Wow Tapi kalau Mu'jizatnya Nabi Muhammad itu Berdasar akal Maksudnya berdasar akal Dengerin ya Dengerin betul Ketika Laut merah Terus tersibakkan Wow Itu keren kan Terus kita bilang Menyimpulkan Wah kita Tidak akan mampu Itu bodoh sekali Kesimpulan kita Tidak akan mampu Meskipun bikin nyamuk Anda juga Tidak mampu Lo untuk memutuskan Tidak mampu saja Kok sampai Pertunjukan seperti itu Tuh laupo Cek gobloke Nah kalau kita Karena umat yang pinter Untuk memaksa kita Tidak mampu Allah bilang Kita melihat nyamuk Langsung berkesimpulan Tidak mampu Saya berkali-kali cerita Nyamuk itu sudah kecil Masih punya urat Uratnya kayak apa Masih punya kuman Kumannya seberapa Ya enggak Nyamuk itu kecil Punya organ Tubuh Organ tubuhnya punya Urat Itu kalau kamu pinter Antara tongkatnya Nabi Musa Menyibak laut merah Sama nyamuk itu sama Sama-sama berkesimpulan Meliharkan satu Faham Bahwa kita tidak Untuk memaksa Tidak mampu saja Kok menuju Pertunjukan ada Ontah keluar dari Batu Nakotusoleh Ada tongkat yang bisa Mengeringkan laut Cek gobloke Nah kita Alhamdulillah Tidak sejenis goblok Yang seperti ini Untuk ikror Bahwa Allah itu hebat Alaku lisein Cukup lihat nyamuk Kagum kan Sudah tidak usah Bikin hidup Saya berkali-kali Mencontohkan Para pemaha Tak suruh bikin Patung gajah Itu mampu Tak suruh bikin Patung nyamuk Kalau bisa Nyari materi Dari apa Gampang mana Bikin patung gajah Sama patung nyamuk Ya aja Makanya Allah bikinnya Contoh itu Untuk ikjas itu Pakai nyamuk Bukan pakai Itu kalau Ustaz-ustaz yang agak jorok Malah contohnya Nyamuk Itu kecil Itu kayak apa Di dalamnya dia hamil Itu anaknya kecil lagi Telurnya kecil lagi Itu gimana Itu cara bikin Makanya disini Ada kitab Itkon Itu komentarnya Itu lucu Ini kitab Al-Itkon Karangannya Imam Suyuti Ini persis komentar Saya tadi Yang Kata Imam Suyuti Pengarang kitab Itkon Jadi mujizat itu Ada yang fisik Bisa dilihat Indra Panca Indra Bisa dilihat Akal Wa aksaru mu'jizat Ibani Israel Kanat khistiyah Liba ladatihim Biladat itu goblok Wakil latih baso irihim Dasar orang goblok Mu'jizat itu Maksudnya Dasar orang Untuk ngakui Allah hebat saja Kok menunggu halal Yang seperti Itu Paham Mergulikil latih Aklihim Wa aksaru mu'jizat Tihadil ummah Akliyatum Tifarotidaka'ihim Wa kamali affahihim Dan mujizatnya umat ini Semuanya berdasar Akal Karena sudah Cer Jadi andekan kita Melihat tongkatnya Nabi Musa Menyibak laut merah Dengan melihat nyamuk Kesimpulan kita Sama Sama-sama Wow Sama-sama Keren Sama-sama Memastikan kita Tidak mampu Makanya terus Quran Menerangkan kita Wa ma'amindah Batin fil arti Wa la toh iri Yatiru bijanah Hayhi illa Umamun Amsalukum Jadi keseharian kita Keseharian kita Lihat burung kok terbang Itu sudah Ayat 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 Allah Faham ya? Dato'a sendiri Kita bangga Ditunggu ini Apa Quran? Ditunggu ini Apa Quran? Sesuatu yang tampilan Dasatnya itu Disaksikan mata Maka itu bisa Habis Era tongkat Nabi Musa Seperti itu Habis tidak? Bisa mengeringkan Laut merah Habis kan? Tapi Era Mujizatnya Quran Ila yaumin Ya Contoh sosial Saya kembali lagi Kesosial Kamu punya teman awet Atau punya istri awet Itu konsepnya Ya wal kadiminal hued Agak gampang tersinggung Coba Kalau kamu setiap tersinggung Putus Setiap tersinggung Habis kamu tidak punya teman Tidak punya istri Sampai kita awet Seperti ini Kalau kecewa Ya wal kadiminal hued Termasuk saya Biasanya ngaji khusus Terus bacak gini Ya kecewa Tapi barokannya Diwarai quran Wal kadiminal hued Ngempet Terus kecewa sama teman Kenapa tidak putus Karena walafina Sudah kalau kecewa Maafkan Coba kalau kita Kecewa presiden Demu Kecewa menteri Demu Kecewa orang tua Minggat Ya kalau dicari Kalau tidak akan malu Saya itu punya teman Tanya Kenapa tidak minggat Malu Kenapa malu Takut tidak dicari Itu orang itu Paling malu itu Kalau keluar dari rumah Tidak di Saya punya teman lagi Saya ini takut mati Kenapa Takut istri saya Tidak nangis Itu Kematian terburuk Kalau Tidak mati Tahu istrinya Tidak nangis Itu malu Betul Makanya jangan mati Pokoknya pastikan Orang sekalian Anda nangis Itu baru berani mati Kalau tidak Jangan Jadi Mujizanya Nabi itu Luar biasa Sesuatu ilmiah Sesuatu Agama Atau apa saja Yang Logis Itu akan Abadi Kayak tadi Ketika kita kecil Diajari apa Wujud Ketiadaan ini Kita rumuskan Ketiadaan inilah Yang bikin Alam raya Dimana-mana Nihilisem Ketiadaan Ya layu Aspirusaya Namanya tiada Ya tidak punya akibat Apapun Yang punya akibat Apapun Ya suatu yang Wujud Itu kan Ilayomil Sampai kapanpun Teori itu Akan nunggui kita Ilayomil Tapi kalau Tongkat Nabi Musa Ketika kita Tidak melihat Kan punya alasan Tidak ngandel Musa Tidak tahu Tapi kalau Kamu seperti ini Orang paling Mulkhid sekalipun Paling ateis Sekalipun Terus ditanya Bisa enggak Anda mulai Di luar angka 1 Tidak bisa kan Makanya Benar Imam Amudi Tadi Ketika Diminta Allah Istadillah Ala Wahdaniyati Bikhadroti Malaikati Tolong Ajarkan Kenapa Manusia Begitu yakin Kalau saya ini Satu Padahal mereka Tidak melihat Saya Terus beliau Ngentikan Apa Angka 2 3 Sampai Tidak terbatas Semuanya Dibanding Angka 1 Itu Semuanya Itu cabang Dari angka Wih Tunggu siapapun Enggak usah Ditunggu Nabi Enggak usah Ditunggu Wali Logikanya Akan seperti Itu yang dimaksud Apa Kemudian yang terakhir Saya beri ijazah Tentang Al-Fatihah Karena ini Surat yang populer Kalau saya ijazah Quran 30 juz Pasti sampai Tidak hafal Atau ijazah Surat Fakorah Kalau mau Fakorah Ijazah Surat Fakorah Mau 2 juz Setengah Mau Masa sep Yang fatihah Aja yang gampang Ya Ya Gulhu Fatihah Ini paket Paket ringan Tapi Pahalanya apa Besar Ini beda Artinya Selama ini Mungkin Anda Baca Tapi monoton Tapi ini Saya Saya Bacakan Tek aslinya Tentang Istilahnya Itu Masaya Masaya Itu Kelebihannya Fatiha Saya Baca Arabnya Dulu Nanti Ini Terakhir Tadi kan Saran-saran Umum Tentang Sosial Ya Pokoknya Jadikan Kebaikan Itu Punya Nilai Sosial Yang Baik Jadi Nanti Orang Yang Tidak Amanah Tidak Laku Bupati Gubernur Yang Tidak Amanah Tidak Laku Begitu Juga Kiai Yang Tidak Amanah Tidak Laku Suami Yang Tidak Amanah Tidak Laku Istri Tidak Tidak Amanah Sehingga Kebaikan Ini Jadi Nilai Sosial Yang Dalam Tanda Kutip Sudah Kenisayaan Yang Diinginkan Allah Itu Seperti Itu Bukan Kebaikan Yang Dipaksakan Karena Kekuatan Negara Maksudnya Kalau Bisa Kebaikan Itu Tidak Usah Dipaksakan Memang Sudah Satu Kebutuhan Cerita Cerita Di Negara Maju Bahkan Apapun Jatuh Tidak Ada Yang Ngambil Makanya Gambarannya Mekah Medina Barang Jatuh Tidak Ada Yang Berani Ngambil Itu Sangking Sudah Jadi Sistem Banyak Negara Di Eropa Yang Sampai Tidak Punya Tentara Tidak Punya Polisi Karena Kebaikan Sudah Kita Masih Capek Polisinya Capek Apalagi Masyarakat Kebaikan Belum Jadi Nilai Bersama Kita Selain Ditopang Negara Polisi Tentara Kita Usahakan Kebaikan Jadi Nilai Bersama Kita Punya Reputasi Yang Bagus Dalam Bap Ini Saya Masih Ingat Kecil Saya Itu Yang Jilbapan Hanya Keluarga Ki Sekarang Rata Masyarakat Jilbapan Dulu Yang Sekolah SMP SMA Jilbapan Kadang Dulu Malah Dilarang Harus Sama Seperti Itu Seragamnya Sekarang Sudah Boleh Dan Nyaman Lama-lama Yang Dapat Simpatik Yang Pakai Pakaian Model Tertutup Seperti Itu Lama-lama Gimana Caru Gwolek Mantu Gwolek Yang Seperti Itu Daripada Yang Blodor Lama-lama Jadi Nilai Bersama Ya Ingin Saya Seperti Itulah Di Terminal Juga Sama Orang Mau Makan Cari Warung Yang Kelihatan Ada Ayat Kursinya Pake Jilbab Atau Paling Tidak Dia Gak Mungkin Nyuguhkan Yang Tiren Atau Yang Haram Kan Ada Garansi Sosial Ada Ada Garansi Sosial Dengan Penampilan Yang Soleh Itu Kan Masa Ia Nyuguhkan Oprosan Babi Jadi Nilai Sosial Itu Harus Benar-benar Jadi Nilai Sehingga Negara Biar Tidak Capek Polisi Tidak Capek Karena Tugas Seorang Jawa Mau Ngawat Tidak Tapi Tidak Perlu Tegang Karena Kebaikan Sudah Jadi Nilai Bersama Ingat Ayat Tadi Waqtamiru Benakum Bimaruh Jadi Kebaikan Harus Jadi Nilai Bersama Iktimar Itu Menjadi Urusan Bersama Makanya Kalau Kita Rapat Besar Disebut Apa Muqtamar Muqtamar Itu Urusan Bersama Kita Tadi Imam Sholat Menopang Goja Karena Tidak Lama Lama Nopang Grab Nopang Karnet Nopang Penjaga Indomaret Penjaga Bensin Pomp Bensin Dia Hanya Punya Waktu Lima Menit Terus Imam Baca Bapak Orhan Ya Imam Mursid Mungkin Dia Tambah Lama Dapat Aplos Dari Mukhibin Tapi Makmum Dia Tambah Lama Dapat Penghormatan Dari Pecintanya Tapi Kitanya Wah Khusuk Wali Dia Dapat Status Naik Kita Yang Ikut Jadi Wali Diganggu Bekerja Kalau Ada Imam Seperti Itu Sampai Mufarokoh Saja Niat Ya Allah Sampai Sini Saja Saya Makmum Orang Itu Silahkan Orang Itu Punya Urusan Sendiri Dengan Jenengan Ya Sudah Salib Saja Itu Boleh Kalau Dalam Fakir Namanya Mufarokoh Mufarokoh Itu Niat Tapi Kamu Jangan Langsung Selonoh Mufarokoh Niat Dulu Amit Sama Allah Bahwa Sekarang Mau Mufarokoh Jadi Jadi Sholat Yang Aneh Kan Imam Masih Rukuh Kamu Terus Sudut Terus Apa-apa Selesai Ya Mungkin Dalam Pandangan Itu Orang Lain Maksudnya Makmum Gimana Tapi Sudahlah Allah Maha Tahu Insya Allah Dimaklumi Ya Saya Baca Tentang Fatiha Karena Sampai Pasti Sering Baca Fatiha Supaya Apa Sekaligus Jadi Jimat Jadi Kalau Kamu Sering Di Jalan-Jalan Yang Mungkin Sepi Atau Mungkin Kan Nggak Semua Teman Graf Itu Nasibnya Bagus Yang Di Semarang Jogja Mungkin Yang Di Kalimantan Di Papa Kan Ada Yang 10 Kilo Tidak Ketemu Rumah Ya Kan Ya Lihat Di TV-TV Kan Kasian Kan Penumpangnya Kekar Preman Ini Makan Orang Enggak Kan Ujiannya Dua Kalau Penumpangnya Cantik Kecobo Sahwat Kalau Preman Takut Jadi Orang Selalu Ujian Sedenggan Itu Kan Jarang Jadi Kalau Penumpangnya Perempuan Cantik Ujiannya Sahwat Kalau Preman Ujiannya Ketakutan Kalau Orang Yang Lemah Bawa Ujiannya Kamu Ingin Garong Jadi Hidup Semuanya Ujian Makanya Saya Sering Ditanya Teman Teman Gus Ujian Kenal Ujian 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 Ngenyak Itu Sama Sama Dosa Sahwat Dosa Ngenyak Juga Dosa Wala Keriting Tuna Metu Dosa Ngomong Gitu Kadang-kadang Orang Berpikir Kancana Ngelek Gak Dosa Kata Siapa Kancana Ngelek Dosa Karena Bawaannya Ngenyak Ngenyak Itu Menyepelekan Makanya Saya Tidak Mau Berteman Sampai Nanti Bawaannya Ngenyak Seneng Tidak Tau Ya Sudah Tadir Saja Kalau Ketemu Tidak Usah Resmi Gini Ngaji Resmi Aneh Pokoknya Nanti Suatu Saat Kalau Pandemi Sudah Berlalu Saya Ngan Ngaji Rebun Ini Ngaji Yang Kurang Bagus Kurang Berkah Nanti Lumayan Masih Mau Ngaji Ngaji Kok Tanggal Ini Jam Ini Sekarang Suatu Saat Kamu Tak Panggil Mas Datang Kesini Jam Ini Tidak Mesti Bisa Mungkin Pas Ada Cara Maaf Kesini Pas Ngejek Pas Apa Jadi Sudah Tapi Tak Maafkan Tidak Bacakan Sebab Saya Tau Keramat Bismillah Nah Sebelum Saya Bacakan Bismillah Fatihah Tak Beritahu Tentang Ilmu Tafsirnya Karena Ini Penting Sekali Fatihah Itu Dawahnya Allah Tentu Itu Dawahnya Allah Seolah Lagi Itu Kalam Allah Tapi Yang Sudah Diberikan Kesampean Ke Kita Semua Sehingga Seakan Akan Itu Menjadi Dawahnya Kita Ke Allah Jangan Salah Fatihah Itu Dawah Allah Tapi Sudah Diberikan Ke Kita Sehingga Posisi Kita Itu Yang Punya Itu Nah Kenapa Ini Perlu Dijelaskan Karena Nanti Ada Kalimat Iyakan Agudu Waiyakan Estain Kalau Itu Masih Kalam Allah Berarti Allah Ngomong Ke Kamu Nendikan Ke Kamu Kepadamu Aku Menyembah Masa Allah Menyembah Kamu Nah Sehingga Ilmu Tafsir Menyelesaikan Itu Dulu Sebelum Sering Baca Fatihah Aku Yakin Sering Baca Barukahnya Tidak Pernah Janggal Tidak Faham Itu Penting Supaya Tidak Janggal Tidak Janggal Sebetulnya Di kalimat Ada yang Janggal Kalau Fatihah Itu Kalimatnya Allah Atau Kalam Allah Bagaimana Dengan Kata-kata Masa Allah Ngendikan Ke Kita Kepadamu Kami Menyembah Masa Allah Menyembah Kita Maka Penyelesaiannya Secara Ilmu Tafsir Gimana Semua Ulama Mengatakan Bukan Satu Dua Semuanya Mengatakan Di Fatihah Itu Semuanya Diberi Kawalan Kalimat Seolah Lagi Di Fatihah Itu Semuanya Diberi Awalan Kalimat Katakan Wahai Hambaku Begini Katakan Wahai Hambaku Begini Nah Begini Pelajaran Dari Allah Yang Sudah Diberikan Ke Kita Terus Kita Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Termasuk Kita Mengatakan Iyakan Abudu Waiyakan Nesta'in Jangan Bayangkan Allah Ngendikan Ke Kita Kalau Ngendikan Kita Berarti Gini Eh Wahyu Ihdina Suratul Mustaqim Tunjukkan Saya Jalan Yang Benar Nah Nanti Kamu Terus Ya Allah Anda Minta Pertolong Saya Minta Tolong Siapa Jadi Panjang Ya Saya ulang Lagi Jadi Itu Di Ulumul Quran Diterangkan Sebelum Baca Fatihah Fatihah Itu Kalam Wah Ngendikan Ngendikan Tapi Yang Sudah Diajarkan Ke Kita Dan Sudah Milik Kita Sehingga Kalimat Itu Menjadi Milik Kita Tapi Kalam Wah Tetap Kalam Wah Tapi Sudah Menjadi Milik Kita Ya Paham Ya Pinterna Ya Karena Kalau tanpa Penjelasan Seperti Ini Anda Akan Iskal Bagaimana Allah Iskal Itu Janggal Bagaimana Allah Mengatakan Ia Kanak Budu Kan Jadi Tak Jelaskan Secara Ilmiah Jadi Kata Ulama Ulama Tafsir Ayat Ayat Quran Seperti Ini Sebetulnya Dimulai Dari Kulu Meskipun Tidak Dilafat Itu Kan Sama Dengan Kul Wah Ahad Muhammad Katakan Kalau Tuhan Itu Satu Ya Namanya Quran Itu Kan Kalam Allah Membina Nabi Membina Umat Makanya Dikatakan Atau Nggak Disini Tersembunyi Kata Kulu Katakan Ya Jadi Ibarat Apa Itu Kamu Ngajari Anak Kamu Lih Panggil Jenengan Bapak Kulo Itu Maksudnya Anak Kalimat Itu Kalimat Kamu Tapi Kamu Ajarkan Ke Anak Kamu Anak Kamu Bilang Pak Jenengan Bapak Kulo Ketika Kamu Mengatakan Jenengan Bukan Kamu Mengatakan Jenengan Anak Berarti Anak Bapak 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 Kulo Kamu Engkau Bapak Saya Anak Kamu Mengulang Jenengan Atau Bapak Saya Berarti Kalimat Kalimat Kamu Ajarkan Sekarang Sudah Milik Anak Kamu Kalau Itu Kalimat Kamu Kan Lucu Masa Anak Kamu Kamu Bilang Bapak Itu Seperti Itu Jadi Ulama Memberi Solusi Atau Jawaban Iyakan Budu Itu Sebelumnya Ada Kata Kulu Katakan Wihambaku Hubungan Kamu Dengan Saya Adalah Katakan Hubungan Kamu Dengan Saya Katakan Juga Dalam Doamu Ihdinas Serot Mestakim Jelas Jadi Itu Kalam Allah Yang Sudah Milik Kita Karena Diajarkan Allah Untuk Kita Tengah 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 Tapi Bagus Tengah Jelas Kalau Kamu Jelas Tengah Jadi Dikrib Jadi Gubernur Ini Cerita Dramatisnya Surat Al-Fatiha Jadi Iblis Itu Begitu Kesakitan Ini Kitab Bapak Bulfarad Sekarang Hanya Muhammad Alawi Juga Kutipan Dari Beberapa Kitab Yang Jelas Beliau Sendiri Juga Ngutip Dari Beberapa Riwayat Di Beberapa Hadis Halaman Satu Dua Tiga Ketika Fatihah Turun Itu Iblis Kesakitan Kayak Orang Sakit Gigi Terseksas Terseksas Karena Turun Surat Al-Fatiha Artinya Kalau Anda Baca Fatihah Dijiwai Maka Anda Melemahkan Setan Melemahkan Iblis Jadi Ketika Fatihah Itu Turun Iblis Terkapar Sampai Di Jengok Banyak Setan Di ICU Di ICU Sampai Di Jengok Banyak Setan Tidak Tau Bapak Apalah Di Jengok Banyak Setan Tidak 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 Sakit Tidak Sakit Sampai Dijengok Anak Buah Setan Setan Semoga Kalian Tidak Kenal Setan Kalau Kenal Berarti Teman Saya Ini Bukan Sakit Fisik Kata Iblis Kamu Tidak Usah Saya Datang Dokter Terbaik Tidak Tidak Sakit Fisik Saya Sakit Karena Ada Surat Yang Diturunkan Yang Pahala Yang Melafatkan Surat Itu Pasti Selamat Dari Neraka Padahal Misi Terbesar Saya Ini Supaya Manusia Masuk Neraka Sekarang Punya Tameng Pusing Seperti Orang Ternyata Sampai Setia Pusing Ternyata Tidak Setia Jadi Iblis Cita-cita Terbesarnya Semua Orang Masuk Neraka Sekarang Turun Satu Surat Yang Gara-gara Surat Itu Siapapun Yang Baca Dijamin Selamat Dari Neraka Walakin Unzilat Surat Laysa Ajru Ko Iliha Ila An Harma Wahhu Ali Hina Ro Jahannam Karena Dia Sok Kalau orang Jawa Itu Bilang Sok Aduh Sial Nasib Saya Ini Umat Tidak Bisa Saguda Lagi Karena Tameng Tadi Kotba Tolakai Dukum Mereka Sekarang Tidak Ada Gunanya Semua Alhamdulillah Di Indonesia Kelihatan Banyak Yang Miskin Banyak Yang Susah Tapi Selagi Mereka Masih Sholat Keinginan Mencari Halal Masih Tinggi Kayak Apa Kita Di Tengah Kota Jauh Dari Anak Istri Jauh Dari Tetangga Biasanya Kalau Orang Jauh Dari Anak Istri Tetangga Kan Sakar PD Tapi Yang Sholah Masih Banyak Sudah Jauh Dari Keluarga Tetap Lurus Kalau Yang Dekat Lurus Kan Wajar Ini Sudah Jauh Masih Lurus Ini Tidak Lepas Dari Barokah Surat Surat Fatiha Jadi Karena Ada Surat Yang Menjamin Pelafalnya Atau Terbibas Dari Yakin Raka Lalu Kita Gimana Jari Para Setan Lalu Kita Gimana Kata Iblis Sudah Bikin Mereka Lupa Sehingga Tidak Baca Lagi Selagi Masih Baca Kita Pasti Kiyok Jadi Kalau Sudah Jarang Baca Fatiha Itu Sudah Bagian Dari Kemenangan Iblis Jadi Kalau Sudah Jarang Baca Fatiha Itu Berarti Bagian Dari Kekalan Anda Kemenangan Iblis Masih Sering Baca Berapa Kali Terus Sama Lagi Kok Lima Sekali Berarti Pas Salat Ferdudak Enggak Lima Kali Itu Mendingan Itu Tujuh Belas Kamu Itu Ngetong Jangan Lima Ini Lima Waktu Itu Berarti Lumayan Berapa Tujuh Belas Ya Tujuh Belas Tujuh Belas Tadi Kalau Makmum Itu Sering Separuh Apalagi Makmum Terawih Ya Kan Makmum Terawih Itu Bacanya Fatiha Ada Yang Sempurna Enggak Enggak Baru Alhamdulillah Rabbil Alim Egot Ruko Makmum Makmum Yang Tawih Kalau Terawih Jarang Sempurna Fatiha Kan Imam Sudah Ruko Kamu Bacanya Fatiha Sampai Mana Baru Setengah Ya Paling Pas Terawih Sampurna Apalagi Apalagi Kalau Imam Seng Kilat Waduh Malah Nah Ketika Fatiha Itu Sebegitu Keramatnya Sebegitu Topnya Itu Setan Rapat Singkat Cerita Itu Yang Tadi Dipimpin Oleh Iblis Yang Sedang Terkapar Apa Terus Tali Obatnya Enggak Ada Cuma Dia Sok Karena Ada Surat Yang Turun Yang Melapatkan Itu Pasti Selamat Dari Apa Terang Nah Ini Gimana Saran Anda Sarannya Bikin Orang Orang Lupa Tidak Baca Fatiha Nah Ini Rapat Iblis Jadi Saya Mohon Selama Ini Anda Sudah Baca Tapi Mungkin Hanya Rutin Saja Nah Rutin Saja Barokahnya Ngaji Ini Kamu Punya Kekuatan Atau Punya Semangat Membaca Karena Ini Surat Yang Luar Ibarat Gini Kalau Saya Tanya Saya Juga Sering Mikir Masa Agus Hanya Surat Kekuatan Seperti Itu Di Dunia Ini Kata Allah Mulai Nabi Adam Sampai Kiamat Gak Ada Yang Bisa Menandingi Kekuatan Kalimah Kalimah Itu Kata Kata Gak Ada Yang Bisa Menandingi Kata Misalnya Anda Nge-grab Berangkat Istri Cuaik Berangkat Itu Beda Dengan Ketika Meskipun Satu Kalimat Moga Dilindungi Pengiran Semakin Mungkin Dengan Selamat Itu Menjadi Terduh Dan Semangat Luar Biasa Karena Kayak Mendapat Support Jadi Kira-kira Kalimat Itu Hubungannya Kita Fateha Itu Seperti Itu Kamu Melapatkan Satu Kata Yang Dibenarkan Langit Bumi Dibenarkan Aras Dibenarkan Malaikat Dibenarkan Semua Penghuni Di Dunia Ini Sehingga Efeknya Luar Luar Itu Seperti Gini Kamu Cerai Sama Istri Terus Nekah Lagi Kata Babon Sepuluh Tahun Anak Kamu Didik Ibunya Benci Kamu Dan Memang Anda Layak Dibenci Dik Dan Sampai Tidak Pernah Manggil Kamu Pak Suatu Saat Kamu Tentu Rindu Kan Ingin Dipanggil Bapak Oleh Anak Kamu Suatu Saat Anak Ini Manggil Kamu Pak Itu Senangnya Bukan Main Hanya Sebuah Kata Kata Kadang Kadang Orang Tanya Sama Kiai Ijazah Lafat Ini Gunanya Apa Itu Ijazah Untean Kata Kata Yang Kata Kata Ini Dibenarkan Langit Dan Bumi Dan Aras Dan Para Malaikat Sehingga Efeknya Itu Luar Ibarat Seperti Itulah Kamu Melafatkan Fatih Melafatkan Kata Yang Dibenarkan Allah Dan Rasul Dan Semua Malaikat Semua Pengguni Langit Maka Ini Melawan Jepang Dulu Itu Kalimat Kalimat Menjadi Mantra Yang Luar Doa Yang Luar Biasa Tapi Di Era Modern Karena Orang Sudah Nggak Ngerti Itu Sebetulnya Tidak Seperti Itu Kata Kata Ini Kekuatannya Luar Biasa Sama Kesakitan Hati Kamu Juga Karena Itu Sengojek Wangilan Padahal Kalimat Itu Tidak Melukai Secara Fisik Tapi Apa Kerjanya Sara Sara Karena Terus Dengan Pengadilan Seperti Itu Ngapain Kerja Demi Perempuan Yang Seperti Ini Lagi Lagi Kata Kata Ini Luar Nah Bayangkan Kalau Kata Kata Itu Adalah Kalimat Yang Diajarkan Allah Lewat Rasul Nya Lewat Malikat Jibril Kayak Apa Kekuatannya Kira Kira Fatihah Itu Kalimat Yang Baik Kalimatan Taibah Diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Kayak Apa Kira Kira Kekuatannya Pasti Luar Biasa Wong Support Yang Dikatakan Istri Kita Anak Kita Luar Biasa Apalagi Ini Support Yang Diajarkan Allah Dan Rasul Ya Makanya Saya Mohon Kalau Baca Fatihah Baca Kalimah Kalimah Taibah Ketika Sholat Itu Dijiwai Ya Misalnya Rabbana Lakal Hamdu Mil Samawati Wa Mil Ardi Wa Mil Masyik Tamin Se'im Engkau Zat Yang Layak Dipuji Dan Pujian Ini Memenuhi Langit Dan Bumi Karena Kita Tahu Tidak Ada Sejengkal Di Alam Raya Ini Kecuali Disitu Ada Rahmat Allah Misalnya Kamu Bisa Lewat Sampai Rumah Saya Kamu Mungkin Anggap Biasa Saja Coba Kalau Ngalami Likwifaksi Tahu-tahu Bumi Ambles Bisa Ngelewati Yang Likwifaksi Luar Tanyakan Orang Pernah Ngalami Likwifaksi Di Sulawesi Itu Melihat Bumi Bisa Diinjak Ambles Luar Sampai Tidak Ngalami Itu Sehingga Biasa Coba Kalau Ngalami Seperti Tidur Biasa Coba Kalau Ada Gempa Bahwa Bumi Tenang Ini Sudah Nikmat Yang Luar Biasa Masa Makanya Baca Fatihah Dijiwai Bahwa Ini Kalimat Yang Luar Biasa Saya Teruskan Warwa Muslimun Fisuh Hihihi Anikni Abbas An Guma An Nahu Kol Benama Jibriah Al-Isalam Qaidun Dan Nabi It Sam An Naqidun Min Fawki Faru Fa Arru Sahu Fa Fak La Hada Babun Min Assama Futih Al-Yawm Al-Muf Ta Kudu Ilal Yawm Jadi Suatu Saat Jibril Ini Jagungan Akhir-akhir Sama Rasulullah Tau-tau Langit Gemuruh Kata Jibril Semuanya Mengangkat Kepala Ke Langit Ini Pintu Langit Baru Ini Dibuka Yang Sebelumnya Nggak Pernah Dibuka Seperti Ini Turunlah Malekat Yang Malekat Ini Pun Malekat Spesial Yang Nggak Malekat Murana Kira-kira Gitu Yang Nggak Pernah Turun Ke Bumi Kecuali Juga Saat Itu Dengan Penyambutan Yang Luar Biasa Dengan Semuanya Nggak Pernah Terjadi Hanya Karena Surat Fatih Jadi Ini Surat Yang Luar Biasa Pengawalannya Lewat Malekat Yang Spesial Nggak Pernah Turun Di Dumi Kecuali Saat Itu Penyambutannya Juga Nggak Pernah Seperti Itu Baru Baru Seperti Itu Jadi Semuanya Itu Spesial Nah Kenapa Ini Spesial Karena Disitu Ada Isi Puja Puji Kepada Allah Subhanahu Wata'al Ada Ikrar Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ikrar Ini Penting Kalau Contoh Paling Gampang Gitu Kamu Punya Istri Selama Ini Cerewet Terus Suatu Saat Ngomong Pak Langsung Tidak Ada Lelaki Sebaik Engkau Itu Semang Seneng Masya Allah Karena Ada Ekrar Dari Seorang Istri Ke Kamu Nah Bayangkan Kalau Ekrar Kita Sebagai Hamba Diakui Oleh Allah Subhanahu Maka Ekrar Ini Akan Dicatat Sebagai Kebaikan Kita Yang Kita Panen Nanti Di Akhirat Karena Ada Ekrar Kita Ekrar Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Ekrar Ar-Rahmanir Rahim Kita Ekrar Maliki Ya Umid Kita Ekrar Iyaka Anak Budu Iyaka Nas Misalnya Jadi Orang Indonesia Ketemu Orang Indonesia Yang Makmur Di Jerman Terus Lupa Indonesia Kamu Orang Indonesia Tidak Orang Indonesia Mangkel Tidak Kira 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 Karena Salah Ikrar Kan Gitu Jadi Saya Mohon Jangan Jangan Anggap Kalimah Itu Hal Yang Biasa Tapi Luar Biasa Saya Kira Demikian Dan Mohon Maaf Menggu Berdoa Barang Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima